Wah indah banget Tir Bener-bener adem suasanya ya Tir Sorry hari kayak gini, jalan-jalan cocok lah Ada bebek juga, bebek apa belibis sih? Belibis ya, kalau yang putih itu burung apa ya? Trong-trong Kayak burung bangau gitu ya Ada dua orang yang memang ini lagi ngerumpi ya mungkin ya Kalau di Indonesia ngerumpi lah Kenapa ya? Di selokannya banyak ikan yang pada mati Tir Nih Kenapa ya? Oke kita lanjutkan lagi Tir Lesukan hari ini ya Ini nggak tahu pohon apa ya Cuma udah mulai berguguran sebelum mumiji Mumiji itu kalau daun-daun ini itu berubah warna ya Ini namanya mumiji Baru berguguran Jadi daunnya itu berubah warna dulu Entah ke kuning, entah ke merah Kemudian baru jatuh ke tanah Tapi ini sebelum mumiji sudah baru jatuh Ada burung poyo Iya itu Ada bebek juga Bebek apa belibis? Belibis ya Kalau yang putih itu burung apa ya? Petir Trong-trong Kayak burung bangau gitu ya Pabrik apa? Pabrik beton Ini harinya juga udah mulai sore ya Kita Harus Cepat-cepat bergegas Sambil berjalan pulang Sambil vlog Kesini kan? Dan ternyata di atas gedung sana itu ada gedung ya Tir Gede Tir Entah itu gedung apa Seperti sekolahannya Itu biasanya sekolah kan? Apa iya? Mungkin bisa jadi Santope itu tempat wisata ya Tir Waterboom Tapi kalau waterboom biasanya ada Ada waterboomnya di atas Itu enggak ada Ini harinya udah mulai marip Wah itu di atas juga ada rumah Tir Nah itu Di atas sana ada rumah Ya berarti di atas sana juga ada jalan ya Tir Ada perkampungan gitu Tir Nah ini danau yang kita tadi lewati Ya Di sana juga ada gau Kan masuk lebu mana? Apa mainnya baik? Nah ini Tir Ya kali di Jepang Enggak selalu bersih ya Tir Ya ini yang di perkampungannya gini Tir Emang tidak terurus ya Isinya daun-daun Ya ini Ini ada selip juga ya Tir Itu ada merang di atas Ya di pedesan pasti ada lah Tempat buat nyelip Buat ini Dari kapah menjadi beras Karena mau dimana lagi Kalau dia enggak punya selip sendiri Tir Ini Wah indah banget Tir Tir Di sana juga ada jalan ke atas Ke makap Kalau makap di Jepang Itu posisinya di atas ya Ya memang Seperti dimuliakan gitu Jadi posisinya itu gak boleh Lebih rendah dari Orang yang masih hidup Kayak gitu Tir Ini jalan yang agak gedenya ya Jalan yang lumayan gede Sampai Masih Pasih 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 Susah Masih Yang ini Lepaskan Masih Masih bener-bener adem suasanya ya Tir sore hari kayak gini jalan-jalan cocoklah ini kayaknya rumah banyak yang pakai di pedesaan Jepang karena memang di pedesaan kayak gini ini orang anak mudanya itu kebanyakan merantau di kota ya Tir jadi jarang yang pada menetap di desa itu jarang banget ini kebanyakan dari mereka itu memang merantau ke kota-kota besar jadi yang tinggal di pedesaan kayak gini itu orang-orang tuanya gitu ya jadi jarang yang berinteraksi mainnya apa lurus? iya coba kita lewat masuk lagi ke dalam karena masih penasaran ya kepedesaan ini ya Tir pengen tak explore semuanya Tir nah ada orang dua, satu karena memang yang tinggal di orang-orang tua kayak gini tuanya tutup nah adem ayam sebenarnya tinggal di pedesaan kayak gini cuma kadang kalau tinggal di pedesaan kayak gini itu itu kayak pendapatan juga gak terlalu besar berbeda sama yang merantau di kota ya Tir jadi jangan bisa makan selokannya banyak ikan yang pada mati Tir nih kenapa ya nih di selokannya banyak ikan yang pada mati Tir nih kenapa ya ini ikan kecil-kecil loh Tir pada mati loh Tir kenapa ya kenapa ya kan ikan disini kok udah mati tuh yang gede-gedenya juga udah mati Tir ada itu satu yang gede baunya juga amis disini Tir ikan-ikan disini udah mati Tir kenapa ya kayaknya memang kekeringan ya Tir jadi kekeringan terus panasnya yang memang sangat buku ini ya masih panas banget disini masih masih banyak yang hidup masih ada yang hidup juga sih tapi yang mati juga banyak deh udah ngambang ini kan kecil lah ini lebih kuat nyeser apa wong? nyeser ini 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 yang kecil-kecilnya ada ada cewek yang lagi main keluarga biasa itu yang keluarga ada dua orang yang memang ini lagi ngerumpi ya mungkin ya kalau di ngerumpi lah akhirnya nemuin orang yang lagi ngerumpi juga ya Tira disana juga padat penduduk loh Tira di atas ini padat juga ini yang tinggal di sini ya Tira selamat menikmati Terima kasih.